Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstall Argus Desktop 10.8. Pertama, kita harus mempunyai master Argus Desktop 10.8 itu sendiri. Bisa diperoleh dari internet atau di-download. Kemudian, kita buka Argus Desktop 10.8 pada folder install. Kita install Argus Desktop yang aplikasinya. Kemudian klik yes. Ini tempat penyimpanannya, biarkan saja default. Kemudian klik next. Ini centang the duties for all conflict. Yes, upper right. Kemudian centang launch the setup program. Klik close. Kemudian muncul welcome to the Argus Desktop 10.8 program. Klik next. Ini pilih I accept the master agreement. Klik next. Pilih yang complete. Klik next. Next lagi. Next. Install. Mungkin ini akan memakan waktu cukup lumayan lama. Kemudian jika sudah muncul has-been sasispali install it. Kita klik finish. Nah, kemudian pilih yang advance r-info single as. Kemudian klik ok. Kemudian pada ini kita klik ok lagi. Selanjutnya, Pada folder patch. Kita pilih apa patch core. Control C. Kita copy kan. Ke disk C. Pilih yang program. Folder program patch 86. Kemudian pilih Argus. Pilih desktop. Urtelapan. Kemudian folder bin. Ok. Pastakan di sini. Control V. Pilih replace the file in the destination. Kemudian pilih continue. RG armad kita berhasil install. Coba kita jalankan. Pilih see ya. Pilih k bilih. Oke, sukses Terima kasih